Salah satu alasan bertahannya para pemilik Angguna adalah karena kebutuhan hidup. Mereka tak punya pilihan lain selain mengandalkan Angguna untuk mencari nafkah. Di zaman yang serba online ini, lalu lalang Angguna di berbagai jalan raya di Surabaya sudah jarang kita jumpai. Bukan sudah tidak ada, namun keberadaannya kini nyaris punah. Berbagai alasan mulai tak lagi dimenati masyarakat hingga kondisi Angguna sudah tak layak lagi membuat para pemilik kendaraan yang akrab disebut kancil ini tak lagi beroperasi. Namun berbeda dengan Darsono, lelaki asal Surabaya ini masih mempertahankan Angguna miliknya. Kebutuhan hidup menjadi alasan satu-satunya Darsono untuk bertahan mengoperasikan Angguna tua miliknya. Baginya, Angguna menjadi sumber nafkah untuk keluarganya. Meski hasilnya tak menentu, namun inilah yang harus ia tempuh. Tidak tentu, mesti tiga hari itu tidak menarik, tiga hari berturut-turut, kadang antara satu hari dapat 200, lebih, kadang 11 gitu loh, tidak lancar gitu loh. Tapi istri saya menyadari, karena apa? Penghasilan yang tak seperti dulu membuat Angguna milik Darsono tak lagi terawat dengan baik. Bahkan, tak jarang saat ngogok ia harus memperbaiki sendiri, karena tak punya ongkos untuk perbaikan di bengkel. Darsono adalah salah satu dari belasan pemilih angkutan serbaguna atau Angguna yang kini masih tersebut. Kini, ia terus berjuang dengan Anggunanya untuk menghidupi keluarga di tengah persaingan angkutan serba modern. Sunmis Dananto melaporkan untuk NET.